Pendaftaran siswa-siswi baru di SMA Negeri 8 tahun ini begalami lonjakan secara drastis. Terlihat dari segi jumlah, pendaftaran yang ingin masuk ke SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur, hal ini menandakan respon positif masyarakat dan calon siswa-siswi baru untuk menimba ilmu di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur ini. Adimo calon siswa baru terlihat sejak hari pertama pendaftaran penerimaan calon siswa baru dibuka. Rencananya, SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur di tahun ajaran baru ini akan menyiapkan 6 kelas, dengan jumlah keseluruhan siswa yang akan diterima di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur maksimal 216 siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur melalui Wakil Kesiswaan Zul Marshal mengatakan kami sebagai pendidikan serta sebagai leadership untuk mencapai keberhasilan dalam dunia pendidikan sebagai pendidik dituntut, memiliki keterampilan dan kejawab kapan, bijak dalam melaksanakan program pendidikan dan harus bisa mengembangkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur ini. Sudah mendaftarkan ke kami, mengirimkan berkas itu sudah ada sebanyak 150 siswa calon peserta didik dan daya tampung kita itu ada 6 kelas yang bisa kita fasilitasi dengan kapasitas maksimal satu kelasnya ada sebanyak 36 siswa, artinya bisa kami menampung siswa sebanyak 216 atau paling sedikitnya itu di angka 180. Pak, kalau boleh tahu Pak terkait jalur zonasi atau jalur prestasi itu gimana Pak? Jalur zonasi dan jalur prestasi itu dapatkan kita jelaskan bahwa saya itu siswa-siswa yang nanti mendaftar di tahap ke-2, dimana mereka itu wilayah tempat domisi tinggalnya sesuai KTP itu mereka bukan bagian dari orang-orang yang dekat dengan sekolah, artian bisa jadi mereka itu bukan rayonnya ke sini, mungkin berada di sekolah yang dekat dengan mereka. Tapi kalau seandainya mereka mau masuk bergabung dengan kita, masih bisa kita terima dengan syarat itu mereka harus melampirkan beberapa prestasi-prestasi mereka yang mereka punya sehingga mereka memiliki keunggulan atau kelebihan yang mungkin dari situlah bisa kita terima berada di sekolah ini. SMA 8 Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk menghasilkan generasi bangsa yang cerdas dan terampil. Kontributor BTV Nila Nasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.